makanan tulis so let's get tulis hi everyone i'm greeting you from taxi so hari ini special banget buat kalian international student yang mau ke Australia aku bakalan ngasih tau atau mungkin kasih informasi ke kalian-kalian ini yang bingung kalau ke Australia itu mau bawa apa sih apa sih yang harus dibawa ke Australia dan barang-barang apa aja sih yang benernya gak perlu atau berat-beratin koper kalian aja dan ini adalah spesial untuk Indo student dan here i already invite one of my Indonesian friends called Nicolin, can you please introduce yourself Hi Nicolin, i'm taking more kira-kira-kira-kira dan hari ini kita bakalan ajak kalian semua untuk jalan-jalan slash kasih informasi nih ke kalian bareng-bareng apa aja nih yang perlu kalian bawa dan yang gak perlu kalian bawa ikutin dulu we are here, Woolworths so sekarang kita udah ada di Woolworths dan kita bakalan nunjuin ke kalian yuk yuk ikutin kita nah di Woolworths itu Woolworths itu adalah supermarket di Australia dan disini itu banyak banget snack-snack disini kalian bisa pergi pilih banyak banget macam-macam snack disini dan bener-bener bener-bener macam-macam snacknya however, of course disini tuh gak ada yang namanya snack-snack Indo ya guys so be wise dan mari kita menuju ke section pertama kita so we are here so first thing first yang harus banget kita bawa menurut kita di Woolworths adalah Indomie kenapa tuh? soalnya rasanya beda kayak fungunya kayak lebih dan juga kayak nah micinnya tuh yang rasanya tuh beda banget sama kalo misalnya originally from Indonesia you know micinnya di Indonesia itu jauh lebih kayak ahh lebih banyak terus dan juga kayak jauh rasanya tuh lebih Indomie banget however disini tuh di Woolworths juga ada namanya Indomie so do not worry kalo misalnya kalian disini tapi kangen sama Indomie definitely oke next barang yang harus kalian bawa selanjutnya di Australia adalah bumbu-bumbu masak khusus di Indonesia karena jujur banget kita ini udah mungkin almost like 3 atau 4 months since I came since we came here dan kita gak pernah banget bukan gak pernah jarang lihat bumbu-bumbu Indonesia yang khusus-khusus yang kayak rawon soto rendang dan sebagainya itu tuh jarang banget terutama kalau misalnya kalian lihat di supermarket di Australia itu gak bakalan ada mungkin ada di kayak Asian store tapi itu juga khusus Malaysian or Singaporean yeah this however kita perlu disclaimer kalo kita ini ada di Tasmania beda banget kalo misalnya kalian di Melbourne atau di Sydney because you can't compare it with us kita itu island yang lebih kecil tapi aku jamin sih kalo kalian di Melbourne atau di Sydney bakalan ada sih ini ini it's like reachable for them because they like big city and stuff however tetep aja kalian presentasi kalo mau ke Australia harus banget bawa bumbu-bumbu itu kalian gak pernah tahu itu susah banget carinya disini dan aku jujur sedih banget karena aku gak bawa banyak bumbu-bumbu itu dan yep so ini dia guys bumbu-bumbu yang mostly ada di Woolies kayak honey garlic soy spirit fried creamy chicken mushroom ya semuanya ini bumbu-bumbu yang mostly bisa kalian ketemuin di Woolies however mungkin ada semacam bumbu-bumbu seperti ini pork chili mushroom green pea brokoli and bahkan ada juga oriental fried rice however gimana tuh Nick dia ini tuh bukan yang kayak Indo banget kan nah makanya tuh tapi ini uniknya kayak udah ada nasi dan bumbunya sekaligus lebih praktis lebih praktis dan disini juga kalian bisa lihat semuanya itu bikin Malaysian Vietnamese Thai and Lebanese semuanya itu international dish jadi kalo misalnya kalian nyari yang ah Indo banget rendang soto itu jarang banget ada di disini yep and yeah that's it let's go to the next product ini adalah makanan barang selanjutnya yang menurut kita harus banget kalian bawa yaitu makanan kering seperti kayak kremesan terus 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 apa lagi nih apa kering tempe kawang goreng kering kentang dan sebagainya itu super eh berguna banget terutama buat kayak kita internasional jadi intinya makanan-makanan tersebut itu menurut kita penting banget karena eh super simple kita tinggal kayak campurin misalnya nasi sama makanan-makanan kering tersebut tinggal mungkin langsung cepet jadi kalau hibu-hibu iya tinggal langsung sat-sat-sat-sat sat-sat sat-sat nah tapi disini itu juga diulis ada juga makanan-makanan kering yang seperti kalian bisa lihat disini ini tuh snack-snack ya snack-snack Australia yang super duper simple banget dan harganya tuh termasuk terjangkau nanti ini aku bakalan kasih lihat ke kalian wooo nah ini dia itu adalah makanan-makanan snack-snack yang ada di Woolies ini tuh considerate easy dan super duper cepet banget gak kalah jauh sama makanan-makanan kering dari Indo tapi of course ini bukan yang Indo banget so banyak banget pilihan dari snack-snack yang disini as you can see banyak banget guys look so next thing is Camis let's go so so we already arrive in Camis dan first thing first barang yang menurut kita harus banget kalian bawa adalah adapter disini itu tentunya ada adapter tapi sebagai international student dan firstly when we arrive in our accommodation or in our like sharing house or stuff of course we need the adapter right tentu disini itu ada dong namanya adapter kan ya tempat jualan dan sebagainya however kalau kita menurut kita kita suggest untuk kalian bawa adapter kalian masing-masing even though disini ada jual tapi itu bakalan kayak ribet banget kalau misalnya kalian gak tau tempat yang bener dimana tapi disini kita udah kasih tau ke kalian kalian bisa banget beli adapternya di Camis or Ether Woolies banyak banget macam pilihannya dan kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kalian masing-masing next barang-barang yang menurut kita gak perlu kalian bawa adalah vitamin disini itu especially di Australia super duper super terkenal banget dengan yang namanya just tip vitamin dan mereka itu super banyak pilihannya dan udah terbukti dan pasti original disini dan for your information disini itu especially di Camis kalian bisa temuin berbagai macam yang merek mulai dari Swiss dan ada juga Neutralife Blackmore dan sebagainya banyak banget pilihannya disini dan disini itu kalian gak perlu takut kalau misalnya ini itu harganya kompetitif atau gimana karena kita mau kasih tau kalau misalnya di Camis itu udah dijamin paling murah untuk barang-barang especially yang related to medicine health and stuff so kalian cari barang-barang tersebut go to Camis run run next next adalah antigen atau rapid test nah gimana tuh Nick disini itu kan terutama kita ya kita kan tinggal di accommodation dan disini itu kita sudah disediain rapid test ini dan gimana ya rapid test disini itu udah gak terlalu pake-pake banget however buat presentasi tetep aja bawa hanya mungkin ya 10 I guess buat for the whole year kalian disini karena di Australia itu keadaannya udah gak segenting itu udah gak ser bahaya itu beda banget jauh sama di Indonesia jadi kalau misalnya kalian mau bawa boleh banget bawa tapi saranku gak usah terlalu banyak-banyak sih karena ether kalian udah dapet langsung dari government i don't know but disini itu apa ya gak compulsory lagi buat tes tes laki so yeay bahkan kalian bisa ketemuin di Chamis next kita bakalan ke Kiran kita bakalan tunjukin ke kalian barang yang harus kalian bawa dan barang yang gak perlu kalian bawa special khusus di Kimon pertama-tama barang yang gak perlu kalian bawa disini adalah rice cooker most of my friends not her not Nicolene tapi ada loh yang bawa rice cooker jauh-jauh dari Indo ke Aussie and I should honestly say gak perlu kalian bawa jauh-jauh kesini karena di Kmart itu ada jual and it cost around 14 dollar each dan kalian udah dapetin rice cooker ini dan gak perlu ribet-ribet berat-berat masukin koper dan sebagainya next kita ke barang selanjutnya barang-barang yang gak perlu kalian bawa adalah sandal sandal candi keki well it depends on you once again karena I guess kita disini itu mostly pakai sneakers either sneakers or boots iya maksudnya iya boots baik iya most people here wear boots or either sneakers dan mungkin kalau misalnya acara formal yes definitely you guys need this kind of shoes however girls you uh can buy here either from Kmart or there are basically many other like stores that sells uh various shoes that like you guys must really love that for sure and ya itu cuman berat-beratin doang karena semua ya hampir 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 mostly people disini tuh pake sneakers atau pake boots kan bisa juga ngelihat disini banyak banget yang dijual itu boots-boots kayak gini and yep definitely for your information disini boots itu gak cuman dari Kmart doang ada juga emm banyak banget merek-merek lain yang tentunya lebih berkualitas dan lebih ee high quality so hi everyone here kita udah di book section dan barang selanjutnya yang gak perlu kalian bawa-bawa atau jauh-jauh bawa adalah buku buku ya sebenern banget disini tuh buku banyak banget dan kalian gak perlu bawa berat-berat dari Indonesia look emm for information di Australia itu ada dua toko semacam kayak peralatan tulis semacamnya yaitu office work however for your information disini itu ee buat comparison jauh-jauh jauh-jauh jauh lebih murah dibandingkan daripada the office work kalau the office work maybe around 1 dollar i don't know i'm not sure about like the exact price however it's like much more um pricey yeah pricey in office work compared to kmart so i'm also gonna buy um this book like over here did you how about you 160 page yeah i'm gonna buy uh 96 ok stop selanjutnya adalah office work so we're gonna go to office work and show you guys some of the stuff that you guys must bring here so the next thing yang harus banget kalian bawa adalah alat tulis pencil pencil dan termasuk ini pencil 2p karena nicolin itu mahal apa namanya jurusannya kan kayak ada ujian yang butuh pencil 2p kan terus nggak bawa dari indo itu and ya it's like 8.655 rupanya 1.5 which is ini kalo di compare sama indo jauh banget harganya tapi itu tergantung lagi kalian bisa pilih merek-merek yang lain dan ya tentunya ada banyak banget merek 2b dan juga eh selain itu buah pen-buah pen disini tuh seperti sarasa bawa pen-buah pen disini tuh harganya jauh lebih ya mahal tapi wisely itu memang mahal karena kan di export ya di import di import ke negara sini jadi tentunya jauh lebih mahal eh ya so you guys better bring your alat tulis kesini so ya that's it guys for today um i think we already tried our best to explain and for the places yeah and show you around about the things that um you should brought here and things that we think that is unnecessary and yeah uh hope it fun you well and helps you a lot so thank you unicorn for helping me today hahaha and don't forget to like comment and subscribe to your video bye bye you you you